Di informasi lainnya, sidang ke-12 kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahaya Purnama berlangsung singkat. Sidang hanya berlangsung selama 5 jam karena kuasa hukum Ahok tidak menggunakan haktanya dan menolak kehadiran saksi. Sidang berlangsung sejak pagi hingga siang dengan agenda mendengarkan saksi ahli agama Islam Rizik Sihab dan ahli bidana MUI Abdul Khoyer Ramadan. Kuasa hukum Ahok menolak kesaksian kedua saksi karena memiliki konflik kepentingan terhadap terdakwa. Fakta semuanya yang dikemukakan, bukan mencerminkan pemikiran soal ahli kealiannya sebagai ahli agama. Jadi untuk itu memang tidak perlu ditanyakan. Kalau ditanyakan, malah kita tidak lagi memegang prinsip bahwa dia memang tidak patut atau pantas sebagai ahli agama. Menanggapi hal ini, Jaksa Penuntut Umum pastikan pemanggilan saksi sudah sesuai aturan hukum. Sedang akan dilanjutkan selasa pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari pihak kuasa hukum Haok di Aula Kementerian Pertanian Jakarta Selatan. Terima kasih.